Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kabarnya baik ya Amin Ini kegiatan aku di pagi hari Tapi sebenernya gak pagi-pagi banget sih Setengah sepuluhan lah jam sepuluhan Ini aku lagi mau rapi-rapi Jadi tadi pas habis tidurin rimba Aku nenin dia sambil tiduran Eh akunya malah ikutan ketiduran juga Nah oke ini aku lagi rapi-rapihin dulu di bagian depan Karena aku hari ini mau pergi sama rimba sama suami Mau ke bidan mau imunisasi BCTG ya Apa sih aku lupa namanya Sama polio Karena umur rimba udah satu bulan Alhamdulillah Dan minggu depan 40 hari deh Nah ini tadi aku lagi rekam video Terus tiba-tiba kameranya kesenggol sama suami aku Dia habis mandi Terus aku lanjut aja untuk beres-beres Sebenernya itu berantakannya pas tadi subuh aja sih Pas tadi aku habis mandiin dia Terus main-main sebentar disini Udah gitu aku nenin Aku gak sempat ngeberesin Jadinya aku ikut-ikutan ketiduran Nah ini aku mau jemur dulu Handuk-handuk di depan Itu bisa dilihat sendiri ya Di jam itu jam setengah 10 pagi Harusnya sih sebenernya rimba tuh Biasanya jam 9 suka berjemur Tapi karena mau pergi yaudah berjemurnya nanti aja Kita mau berangkat Aku udah janji sama bidannya itu jam 10 Gak jauh-jauh banget sih Di rumah aku ya Paling sekitar 15 menitan lah Nah ini aku juga sambil beresin keperluan Untuk suami aku nanti berangkat kerja Karena dia hari ini kerja Jadi sebelum berangkat kerja Ngantriin aku dulu Jadi pas udah selesai Dia langsung berangkat Terus ngantriin aku pulang Udah deh Terus ini aku mau ambil Sepatu dulu sama sendal Mau aku siap-siapin Biar langsung satet-satet berangkat gitu ya Gimana teman-teman Sama bunda-bunda kabarnya hari ini Lagi pada ngapain Pada masak apa Nah ini udah aku rapi-rapihin Aku siap-siapin juga semuanya Aku nyediain uang untuk suami aku Terus ini juga aku double check lagi Takut ada yang ketinggalan Biasa kan ya kadang suami itu kadang Suka lupa gitu Bawa ini itu ini itu Nanti repot sendiri ujung-ujungnya Makanya aku selalu double check Apa yang harus dia bawa Nah ini aku udah siap-siap mau berangkat Suami aku juga udah siap Rimbahnya lagi tidur Tinggal kita Angkat aja Nanti langsung digendong sebentar ya Untungnya hari ini cerah Karena di minggu kemarin tuh Pagi-pagi hujan Gitu mendung Hari ini baru ada matahari lagi Kemari kemarin tuh mendung Jadi rimbah juga gak Berjemur-berjemur ya Dari kemarin Jadi sekarang berjemur Nanti di depan gang aja Sebentar Sambil nungguin papanya Terus kalau gak di jalan Oke udah selesai semua Perlengkapan Nah ini udah bangunin rimba Ternyata rimbanya bangun Gak dibangunin sih Cuma diangkat aja Tapi dia ngeh kali ya Jadi dia bangun Terus nih aku pakaiin dia Topi dulu Udah gitu kan lucu ya Ngeliatnya akhirnya Aku sama suami foto-foto Indya dulu sebelum berangkat Pokoknya sekarang Di handphone suami aku Di galirinya tuh Udah penuh sama foto rimba Semua dibandingin foto aku Udah kalah deh aku nih ya Ini kita lagi foto-fotoin Terus nih aku sunding Nanti kalau bisa disuntik Pinter ya Kayak gitu-gitu Oke ini mau berangkat Aku pakai gendongan Nah kayak gini aja Udah siap untuk berangkat Bismillah Semoga nanti Rimba nya gak rewel ya Setelah imunisasi Nih liatlah Kerempongan aku ya Masih kagok Udah sampai Di bidan Ini kita lagi nunggu dulu aja Sebentar Ini tuh Kalau di Bogor Temen-temen tau ya Ini aku bidannya tuh Adanya di Arjimar Di jalan Arjimar Ini bidan favorit aku Bidan Aku cinta banget Tama bidan ini Semoga nanti Hamil anak kedua Di bidan ini lagi Ada rezekinya Amin Nah sekarang udah di rumah lagi Cuma sebentar Ternyata ya Kayaknya aku bakal lama Tadinya mau sekali Minta guntingin Kuku Rimba Tapi aku lupa Nggak mau gunting kukunya Di ibu bidan juga Dia lupa Lagi dibawa sama Ada yang home Home service ya Kalau gak salah Nah ini aku ngemil dulu Sama Rimba Ini suami aku lagi istirahat Dan ini Siang hari menjelang sore Kayak jam 3an gitu Ini aku mau mulai masak Tadi udah sempet istirahat Tidur juga sama Rimba bareng Ini aku sambil ngemil Aku sengaja Moto-moto Sayurannya disini Karena aku ditemenin Sama bocil nih Yang semangat banget Habis tidur siang Bangunnya Langsung seger Aku setelin musik Kayak penghantar tidur gitu Setel musik yang Melodinya aja Terus aku lanjut aja Untuk kita masakin ini Nah Aku motong-motonginnya disini Sengaja biar bisa sambil mantau gitu ya Jadi aku juga buka pintu Biar gak terlalu gerah-gerah banget gitu Gak lama lagi motong-motong sayuran Rimbanya udah mulai rewel Ini yaudah aku gendong dulu aja Jadi aku sambil gendong Tapi aku tunda dulu aja Sampai Rimba bener-bener tidur banget Baru aku lanjutin untuk masak Karena ngeri gitu ya Kalau diket kompor Bawa bayi Oke kita lanjut masak Ini aku mau goreng dulu tofu Jadi tofu-nya tuh aku Nomori dulu sama Tepung maizena Tepung maizena-nya yang kering ya Gak pake air Jadi tepung maizena kering gitu Terus aku bolak-balik si tofu-nya Udah gitu Terus digoreng deh Biar gak pecah gitu Si tofu-nya Karena kan tofu tuh bener-bener lembut banget gitu ya Kalau pakein tepung maizena Jadi dia tuh agak kokoh gitu Gak cepet-cepet Gak cepet pecah Gak cepet hancur Mungkin temen-temen Yang dulu udah pernah nontonin video-video aku Apalagi pas bulan puasa Tau banget Kalau aku tuh di bulan puasa Sering masak ini nih Masakan simple kayak gini Satu menu Tapi weee Enak banget gitu Nah ini aku pake 2 tofu ya Sengaja tofu-nya banyak Karena aku sama suami tuh Suka banget sama tofu Dicemilin juga seneng Nah ini yang kalau top pertama udah selesai Diangkat dulu Lalu tiriskan Tuh minyaknya tuh jadi Ada kayak tepung terigunya gitu ya Tapi gak apa-apa Ini kan sengaja Terus lanjut Ini gorengan yang kedua Pokoknya pake 2 tofu tuh Tofunya jadi bener-bener melimpah Banyak-banyak banget Jadi kali ini sengaja aku bikinnya agak banyak Sayurnya banyak Tofunya banyak gitu ya Kadang aku sama suami makan Itu cuma dicemilin Gak pake nasi juga enak gitu Nah gorengan keduanya juga udah selesai Ini kita angkat Terus kita tiriskan Suka bingung gitu ya Kalau voiceover Gak ada pembahasan gitu Jadi Yang mau dibahas tuh Apalagi gitu ya Di voiceover Jadi yang bahas Semoga ada di isi videonya aja Gak apa-apa ya Nah ini lanjut Ini aku langsung Tumis bawang putih Yang udah aku cincang kasar aja Tapi gak halus-halus banget Terus bawang Bawang merah Sorry Apa namanya Cabai merah Aku masukin Udah gitu Aku masukin wortel Udah gitu Dikasih air Jadi Sengaja wortelnya duluan Biar empuk gitu ya Nanti baru deh Tinggal si Brokolinnya nih Sekarang nih Masukin karena wortelnya Udah empuk Nah brokoli kan Gak usah lama-lama ya Biar masih hijau Dan masih ada Kerenyes-kerenyesnya Gitu dimakannya Nah ini disatuin semua Diaduk semua Dari sayurannya aja Udah kelihatan banyak ya Di sayurannya Apalagi tadi Ditambahin tofu Terus untuk bumbunya Bumbunya gak ribet-ribet Cuman pake Kaldu aja Terus aku pake garam juga Terus ditambahin Saus tiram Sama kecap Terus Opsional ya Kalian mau tambahin Minyak wijen Juga boleh Tapi Karena suami aku Gak begitu terlalu Suka sama minyak wijen Jadinya aku gak pake Aku cuman pake Sos tiram Kecap Sama kecap pedas Saja sedikit Nah diaduk rata Semuanya Terus kalian cobain aja Apa namanya Rasa-rasanya Di icip-icip Kalo ngerasa udah pas Udah oke Angkat deh Terus kalo misalnya Kalian pengen tambah kental lagi Bisa tambahin Tepum maizernya Yang udah dilarutkan ya Tapi disini aku enggak Tofunya kita masukin Tua Warnanya bagus banget Dan ini tuh Banyak banget ya Enak banget temen-temen Bisa coba Resep ini di rumah Sebenernya banyak sih Resepnya Resepnya di tiktok Ataupun di youtube Udah banyak yang buat Nah udah mateng Nggak lama-lama Terus aku matiin kompor Dan taruh di piring saji Nah tinggal disantap nih Enak banget Karena gak pake tepung maizernya Jadi gak begitu kental Si kuahnya Gapapa Nah ini dia Satu menu ku hari ini Untuk makan sore Dan makan malam Nanti suami pulang kerja Alhamdulillah Nikmat banget Satu menu juga Nah sekarang Udah jam sekitar Jam 4an gitu Jam 4an lebih Waktunya Untuk aku mandiin rimba Jadi Jadwal yang mandi rimba itu Kalau pagi Antara jam 7 Sampai jam 8 Kalau misalnya sore Antara jam 4 Sampai jam 5 Jadi rimba Aku mandiin tuh Sehari dua kali ya Kecuali kalau misalnya Lagi hujan Atau dingin Paling sorenya aku elap Tapi Kalau cerah kayak gini Aku Apa namanya Aku mandiin Biar tidurnya enak Nyenyak Badannya seger Nah sebelum aku mandiin dia Karena kan ini dia juga baru bangun Tadi tuh dia sempat ganti pampers Terus pas aku gantiin pampers Terus dia poop Sama pipis Akhirnya Belatakan deh Ke baju-bajunya Akhirnya sampai baju-bajunya Aku ganti tadi Nah ini Sekarang aku mau Bukain dulu baju-bajunya Nanti tinggal mandi Ini pas sore hari Cuacanya lagi bagus Tapi anginnya lagi kencang banget Jadi Aku gak lama-lama Buat buka pintu Aku tutup pintu lagi aja Ngeri anginnya tuh kencang-kencang gitu Masih banyak juga yang nanyain Katanya sofa aku kemana Kenapa ngepake sofa lagi Sofa aku masih ada ya Cuma aku simpen dulu di rumah ibu Nanti mungkin setelah 40 hari Layawatnya bakal seperti dulu lagi Nah ini udah selesai mandiin rimbanya Terus aku sekarang Tinggal handukin dia Nanti pake minyak telur Sama pake baju Biasanya nih Biasanya nih kalau misalnya Dia habis mandi sore kayak gini Nanti suka main Gromaninnya Terus akunya yang mandi Gantian Kalau di voice over Aku agak rame Agak berisik Maaf ya Karena aku sambil Mau ngerimba Ini dia tuh lagi rewel Abis imunisasi kan Jadi Gak rewel bukan imunisasi sih Kayaknya emang lagi Rewel aja Lagi pengen digendong Lagi bucin Memimanya nih Nah pas digantiin baju kayak gini Mungkin tadi karena mandinya Pake air hangat Terus udah selesai mandi Baru kerasa kali ya Dinginnya Apalagi di luar tuh lagi Angin-angin terus Jadi dia agak sedikit Nangis-nangis terus Pas aku gantiin baju Jadi dikit-dikit aku gendong Aku tenangin Sampai dia tenang Baru aku pakein lagi Lanjut bajunya Sama celananya Oke temen-temen Segitu aja kegiatan aku hari ini Kegiatan aku yang menonton Selalu itu itu aja Diputar-putar balik lagi Seperti itu Semoga gak Pernah bosen sama video aku Dan tetep mau nungguin video aku Tetep mau nontonin video-video aku Sampai ketemu di video aku selanjutnya Kasih aku pertanyaan dong Di kolom komentar Nanti aku jawabin ya Bye-bye